Halo, selamat pagi good people, balik lagi dengan saya Marcelino Leo Kusuma Di video ini saya akan menjelaskan ketentuan dari free airport pickup dan free accommodation dari SIT Jadi dari teman-teman yang sudah mempunyai visanya sudah approve dan sudah mempunyai tiket Bisa menghubungi saya dan saya akan langsung memasukkan ke Indonesian WhatsApp Group Jadi teman-teman sudah mempunyai teman yang sudah tinggal di sana Lalu Marcel akan arrangekan penjemputan Jadi kita akan langsung arrangekan penjemputan dan 2 minggu free accommodation Jadi dari student sampai di airport itu sudah ada yang pegang nametek student Jadi sudah ada yang pegang nametek nama kamu di situ Jadi kalian tidak perlu khawatir akan nyasar, hilang seperti yang hilang di airport Tidak perlu khawatir tinggal keluar saja cari orang yang pegang nama kamu di sana Nah, informasi tiket dan penjemputan itu harus diinformasikan ke kita Itu maksimum, paling lambat itu sekurang-kurangnya 1 minggu dari kalian tiba di sana Nah, apabila kalian tidak menyampaikan 1 minggu Itu kemungkinan besar kita akan kesulitan untuk arrange penjemputan kamu Dan kamu harus atur sendiri bagaimana dari airpod ke accommodation Nah, untuk apabila kalian ada delay atau keterlambatan Kalian juga wajib untuk info ke kita Jadi apabila kalian tidak show atau tidak hadir pada saat penjemputan yang dijadwalkan Itu akan ada penaltinya Itu sayang banget Jadi apabila ada delay atau apa, langsung info kita ke emergency contact kita Informasikan juga apabila ada orang tua yang mengantar Atau misalkan studentnya membawa pasangan dan anak Karena ini akan berpengaruh Dan untuk akomodasi, student itu akan kita siapkan 2 minggu free accommodation Nah, di tahun 2020 ini akan ada tambahan scholarship accommodation untuk student master dan postgraduate Jadi untuk student postgraduate dan master yang tidak mengambil zero fee English kita Atau langsung masuk ke program di 2020 Untuk master program akan free akomodasinya menjadi 8 minggu Dan untuk postgraduate itu free akomodasinya sampai 16 minggu Wow, itu hebat banget Nah, di tahun 2021 Untuk postgraduate dan master Bukan 2 minggu free akomodasinya tapi menjadi 8 minggu Lumayan banget ya Untuk main program student Itu akomodasi yang kita siapkan adalah sharing room di SIT apartemen kita Jadi 1 kamar diisi 2 orang Nah, apabila student membawa pasangan atau membawa anak Nah, akan ada upgrade Jadi ada biayanya lagi untuk upgrade room Infokan dulu sebelumnya Nah, untuk orang tua itu harus arrange akomodasi sendiri Jangan khawatir karena banyak sekali hotel yang ada di sekitar kampus Apabila apartemen kebetulan full pada saat itu Jangan khawatir karena SIT pasti menyiapkan akomodasi alternatif lain Bisa menggunakan homestay atau hotel Untuk 0 fee English student dan 0 fee foundation Student itu diwajibkan untuk tinggal di homestay kita Untuk student di bawah 18 tahun juga wajib tinggal di homestay Namun, untuk student yang di atas 18 tahun tapi ingin tinggal di homestay Boleh tinggal request-kan saja Ada banyak keuntungan bila kita itu tinggal di homestay Jadi pertama, kita itu semakin mudah memperlancar bahasa Inggris Jadi bisa membantu melancarkan bahasa Inggris kita Lalu kita juga akan lebih mudah diterima di community Jadi lebih banyak kontak yang akan membantu kita untuk karir ke depannya Dan juga akan lebih cepat belajar untuk budaya dan juga sosial di kota tersebut SIT homestay bukan sembarang homestay Bukan orang-orang yang stranger atau gimana Mereka itu sudah certified homestay Dan kita akan memberikan backgroundnya dari sebelum student berangkat Jadi kalian bisa kontak-kontakan dulu Sehingga misalkan mau nitip anak itu istilahnya lebih tenang lah Karena kita sudah kenalan dan lain-lain Dan homestay juga bisa depending Misalkan orang tua itu ikut ngantar Studentnya mau tinggal dulu bersama orang tua di hotel Jadi tinggal ambil aja penjemputannya dulu Jadi ambil penjemputan tinggal di hotel Kenalan dulu dengan homestaynya Dan hitungan homestaynya itu dimulai dari anak mulai Jadi misalkan mama papanya mengantar dulu Jadi seminggu di New Zealand Nanti sebelum mama papanya pulang Sebenarnya itu baru dipindah ke homestay Itu hitungan hari pertamanya Ketentuan tinggal di homestay Itu adalah minimum stay 6 minggu Jadi kita bayarkan 2 minggu Karena 2 week free accommodation Jadi pernah tinggal menambahkan sisanya aja Oke sekian dulu video dari saya pagi ini Semoga membantu teman-teman semua Apabila ada pertanyaan Silahkan email saya Dan subscribe untuk dapat informasi-informasi lainnya Yang mudah-mudahan membantu teman-teman semua Ya terima kasih Saya Marcelino Leopsuma Selamat pagi dan sukses selalu Bye-bye